Saudara-saudari ada di Bapak Ibu para Sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosemeteri dan di Stasi Santo Tomasi Akan juga para Sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada Salam semangat, sehat selalu, berkah dalam, senantiasa, berbahagia, dan tekun berbuat baik Kembali malah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 18 April tahun 2023 Hari biasa pekan kedua pasca Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Maha Kuasa, semoga kami mewartakan kemuliaan Putramu yang telah bangkit Agar dapat memperoleh kurnia yang kau janjikan Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa Bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para Sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus Menurut Yohanes, bab 3 ayat 7b sampai dengan 15 Dalam percakapannya dengan Nicodemus, Yesus berkata Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiup kemana ia mau Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Nicodemus menjawab, katanya Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang halal duniawi Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang halal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga Selain dia yang telah turun dari surga Yaitu anak manusia Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya padanya Beroleh hidup yang gagal Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Nicodemus berdiskusi dengan Tuhan Yesus Karena Nicodemus tertarik dengan ungkapan-ungkapan dengan ajaran dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Lalu mulai bertanya-tanya tentang makna dari ajaran, dari tindakan dan juga karya-karya Tuhan Yesus Pada saat itulah Tuhan Yesus mengajarkan halal yang menuntun Nicodemus Untuk percaya bahwa Yesus adalah anak manusia yang telah turun dari surga Yang mewartakan tentang bagaimana manusia adalah bagian dari citra Allah Manusia adalah pancaran roh Allah sendiri Yang memiliki daya, memiliki hidup Dan juga dalam arti tidak hanya hidup secara duniawi Namun juga memiliki sisi spiritual atau rohani Maka ketika Nicodemus yang adalah seorang pengajar Israel Menanyakan bagaimana orang dilahirkan kembali secara roh Dan Nicodemus tidak memahami itu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa yang pertama-tama diperlukan untuk memahami tentang ajaran roh itu Bagaimana percaya akan karyanya, akan sabdanya, akan kebenaran yang hadir di dalam Tuhan Yesus Ketika percaya maka lalu akan terbuka pemahaman-pemahaman bahwa Yesuslah yang telah turun dari surga Dan ia pula yang akan mengangkat manusia yang awalnya tidak mengerti salah sekali tentang roh dan surga Menuju kepada surga, hidup kekal, hidup setelah dunia ini selesai atau kelanjutan dari hal-hal duniawi Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudu seperti pada perumahan sekarang selalu dan banyak sekali dapat Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersama-Mu dan bersama-Mu Kita semua di pita perjuangan kita Untuk percaya kepada Yesus Sang anak manusia yang menuntun kita Kepada hal yang sejati, rohani Menuju pada kehidupan kekal Senang biasa dipimpin Diindungi diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin 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 Mas Amin Amin Terima kasih.